Ketika saksi tidak ada sekalipun, sebenarnya ketika dokumen-dokumen yang diunggah itu tersedia, itu kan membantu banyak pihak. Ya, saya nggak punya saksi. Situasi itu juga satu keniscayaan, dan kemudian yang pasti, pleno rekapitulasi di tingkat nasional itu juga salah satunya, pasti akan juga menelusuri itu. Itu mengapa? Dan itu terjadi ya. Dan kalau kemudian memang dirasa masih ada ruang untuk kemudian keberatan berlanjut, kebetulan lembaga penyelenggara yang lain, Bawaslu, punya mekanisme itu. Punya mekanisme penanganan dugaan pelanggaran administrasi secara cepat. Dan itu kemudian kan kita bisa perhatikan tadi di forum, tentu itu nanti akan masuk ke wilayahnya Bawaslu. Tapi yang jelas, di banyak hal kan juga memang ada juga yang tidak menandatangani segala macam, atau misalnya saksinya memang kebetulan tidak ada. Tapi lepas dari itu, ketika saksi tidak ada sekalipun, sebenarnya ketika dokumen-dokumen yang diunggah itu tersedia, itu kan membantu banyak pihak. Ya saya tidak punya saksi, tapi kemudian di hasilnya ada, C hasilnya ada, itu kan juga membantu peserta pemilu, dan juga sekaligus membantu publik saja, untuk kemudian, ya kecurigaan tidak perlu lagi. Anda curiga boleh saja, tapi kalau ada masalah diunggap, di diskloser sama kita sampai dalam kok, bahkan sampai tingkat TPS. Tetapi kan ada syaratnya, tentu yang manifest ya, yang konkret, oh berdasarkan laporan yang diterima saksi, ini ada putusan Bawaslu begini. Nah dari dasar itu kan ketahuan, kan kita tidak bisa ngomong TPS di sekian kecamatan, kecamatan apa, kan tidak bisa. Kita ngomong TPS nomor sekian di desa kelurahan ini, kecamatan ini, kawatan ini, untuk pemilu yang mana, nah itu kita bisa masuk. Di situ tetap sah ya, masih walaupun ada saksi yang tidak tahan tangan, tetap sah ya? Iya, di situ. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV, melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.